Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita bertemu lagi di ruang kesehatan islami Sekarang kita akan berbincang-bincang tentang hikmah puasa Ramadan Untuk kesehatan dan meningkatkan daya tubuh kita Semoga dapat menjadi ilmu yang bermanfaat Sebelum masuk ke topik Saya akan memberitahukan alamat rumah sehat Indonesia Berada di Jalan Ruyung Blok A20 No.7 RT 004 RW 04 Kavling PT BDKI Pondok Kelapa Jakarta Timur Atau bisa searching di Google Rumah Sehat Indonesia Pondok Kelapa Atau di Youtube saya RMLVN MSC Atau di website Klinikhajialai.com Di Youtube Insya Allah nanti saya upload ulang ya Jadi bisa Membuka lagi ya Kalau misalnya ada yang ketinggalan Bisa kita ulang di Youtube Baiklah kita akan memulai Tentang hikmah puasa Ramadan Untuk kesehatan dan meningkatkan daya tahan tubuh Auzubillahiminasyaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Ya ayuhal lazina amanu Kutiba alaikumus siyamu Kama kutiba ala lazina min qabalikum La'allakum tattakun Hai orang-orang yang beriman Diwajibkan bagi kamu berpuasa Sebagaimana telah diwajibkan pada orang-orang sebelum kamu Mudah-mudahan kamu bertakwa Al-Baqoro 183 Nah disini kita akan membahas Hikmah puasa untuk penderita diabetes Nanti kita akan bahas Hikmah puasa tentang Penderita kolesterol Hiperlipidemia Tentang Hiperyusima Asam murad Dan fatty liver Nah hikmah puasa Untuk penderita diabetes Jangan lupa Kertas dan pena Disiapkan Ya Karena ini banyak resep ya disini ya Mudah-mudahan bermanfaat Dari aspek gizi Puasa paling tidak akan mengurangi asupan zat gizi Terutama kalori Sekitar 20-30% Sehingga Mengurangi risiko diabetes tipe 2 Mekanismenya adalah Pengurangan konsumsi kalori secara fisiologi Akan mengurangi sirkulasi hormon insulin Dan kadar gula darah Hal ini akan Meningkatkan sensitivitas Hormon insulin Dalam meneromalkan kadar gula darah Dan menurunkan suhu tubuh Nah apa itu diabetes? Diabetes merupakan keadaan yang timbul Karena tidak mampuan Tubuh mengolah Karbohidrat Atau gulukosa Akibat kurangnya jumlah insulin Atau insulin tidak berfungsi sempurna Nah Nah glukosa itu akan masuk ke sel target Untuk menjadi energi Tetapi kalau bagi yang tidak normal Atau Tipe 2 Diabet tipe 2 Dia tidak akan masuk ke sel target Ya Atau masuknya jumlahnya sedikit Ya Sehingga gula di dalam darah Meningkat Ya Nah insulin meningkatkan Insulin meningkatkan transportasi glukosa Di dalam darah Untuk digunakan sel target Ya seperti saya sebutkan tadi Bila ada kelebihan energi Glukosa di dalam darah Tersebut akan disimpan di hati Dan di otot Dalam bentuk glikogen Yang akan selanjutnya Akan diubah menjadi energi Bila dibutuhkan Insulin juga meningkatkan penyimpanan Serta sintesis protein dan lemak Nah Disini ada pengaturan sekresi insulin Ya Bila kadar gula darah meningkat Di atas 100 Ya Insulin disekresiskan Dengan cepat ke dalam Pembul darah Untuk mentransplosikan glukosa Ke sel target Atau untuk disimpan Dalam bentuk glikogen Di dalam hati dan otot Nah setelah glukosa Ditransplosikan K dari gula darah Akan kembali Normal Di dalam darah Nah Bila seorang berpuasa Insulin akan menurun Jadi istirahat insulin kita Ya Tetapi untuk membuat Keadaan gula darah normal Hormon glukagon dilepas Yang berangsang Glikogenolisis Dan glukoneogenesis Yang akan meningkatkan Pembentukan glukosa Dan meningkatkan glukosa Dalam darah Ya Nah Mengapa mengatur Kadaan glukosa darah Itu penting Pada dasarnya Bila tidak ada glukosa Di dalam tubuh Kebanyakan jaringan Masih bisa Menggunakan lemak Dan protein Menjadi energi Namun glukosa Glukosa adalah Satu-satunya Bahan makanan Yang dapat digunakan Oleh otak Retina Epital Germinal gonad Nah Efek jangka panjang Kalau kita Misalnya Diabet tipe 2 Itu akan menyebabkan Stroke Dan cerangan jantung Menyebabkan Kebutaan Peredaran darah Ketungkai Atau lengan Terganggu Luka Sukar Sembuh Ginjal Menjadi rusak Dan gagal Berfungsi Gangguan sel Sarap Sehingga reaksi Terhadap Rangsangan Terganggu Gangguan Fungsi Seksual Nah Ini ada Mekanisme Oberherbal Dalam mengontrol Kada gula darah Adalah Melalui Yang pertama Adalah Penghambatan Hidrolisis Karbohidrat Menjadi glukosa Di saluran Cerna Sehingga Mengakibatkan Jumlah glukosa Yang tersarap Kedalam darah Menurun Jadi Dihambatlah Proses Hidrolisis Karbohidrat Menjadi glukosa Di dalam Saluran Cerna Yang kedua Penghambatan Pembentukan Gula Di hati Yang ketiga Meningkatkan Sekresi Insulin Dan Sensitifitasnya Dan meningkatkan Ambilan Glukosa Nah Ini ada Herbal-herbal Yang bisa Digunakan Untuk Penderita Diabet Tipe 2 Nah Yang pertama Berotowali Mengapa Berotowali Mekanismenya Berotowali Dalam mengontrol Kada gula Garah Melalui Aksi Majemuk Tidak Hanya Penghambatan Glukogenesis Tetapi Juga Stimulasi Sekresi Insulin Yang kedua Kayu Kayu Manis Mekanisme Kerjanya Dari Oligomer Prosinidin Tersebut Dalam Menurunkan Kada gula Darah Melalui Perbaikan Sensitifitas Insulin Jadi Di Dalam Kayu Manis Terdapat Bahan Aktif Oligomer Prosinidin Nah Terus Ada lagi Buah Pari Buah Pari Ditemukan Senyawa Yang Bekerja Dan Struktur Mirip Dengan Insulin Beberapa Penelitian Juga Mendukung Aktifitas Kerja Mirip Insulin Dari Buah Pari Hasil Penelitian Lain Menduka Efek Arti Diabetes Insulin Melalui Penurunan Pembentukan Gula Pada Hepar Meningkatkan Sintesis Glicogen Dan Meningkatkan Oksidasi Glukosa Perifer Ada lagi Umbi Bawang Merah Pemberian Ksenyawa Kures Retin Atau Floponoid Yang Terdapat Dalam Bawang Merah Dapat Mencegah Glukogenesis Hal ini Bermanfaat Dalam Mencegah Komplikasi Jantung Pada Pasien Diabet Sediaan Jus 50 Miligram Dapat Menurunkan Kada Glukosa Darah Daun Sambiloto Efek Anti Imperglykemik Diperlihatin Melalui Peningkatan Metobiosme Glukosa Dan Penghambatan Aktivitas Glukosa 6 Fosfat Di hati Dan Efeknya Hampir Setarah Dengan Metformin Selain Itu Ekstrak Etonolid Juga Menurunkan Kadar Trigestrid Darah Ada Lagi Biji Kedele Biji Kedele Kayak Akan Inositol Senyawa Yang Diketahui Memiliki Aktivitas Mirip Insulin Selain Itu Isoflavon Yang Terdapat Pada Biji Kedele Dapat Menghambat Kerja Enzim Alpha Glukosidase Enzim Ini Berpanah Dalam Hidrolisis Kabohidop Menjadi Monosakarida Dengan Demikian Jumlah Glukosa Yaitu Pertama Penghambatan Hidrolisis Kabohidop Menjadi Glukosa Di Saluran Cerna Sehingga Jumlah Glukosa Yang Terserap Kedalam Darah Menurun Yang Kedua Penghambatan Pembentukan Gula Di Hati Atau Di Otot Meningkatkan Sekresi Insulin Dan Sensitivitas Dan Meningkatkan Ambilan Glukosa Ada Jelas Tadi Herbal Yang Saya Jelaskan Semua Berefek Untuk Menurunkan Gula Galah Dara Menghambat Proses Masuknya Hidrolisis Kabohidop Ke Saluran Cerna Meningkatkan Sensitivitas Insulin Ini Ada Resep Herbal Siapkan Pena Dan Kertas Sambiloto Satu Tangkai Atau 20 Helai Daun Tapi Pahit Sambiloto Dan Brotowal Ini Pahit Bagi Yang Tidak Kuat Mending Pakai Kapsul Sambiloto Satu Tangkai 20 Helai Daun Brotowali 5 Helai Daun Kayu Manis Satu Batang Kira-kira 15 cm Kunyit Satu Jari Kunyit Selalu Digunakan Untuk Melapisi Lambung Apalagi Sambiloto Pahit Brotowali Pahit Kunyit Untuk Melapisin Mukosa Lambung Air 1 liter Menjadi 600 ml Minum 3x 200 ml Jangan lupa Cara Perebusan Api Kecil Ditutup Menggunakan Tanah Stenless Atau Pyrex Terus Sambil Loto Brotowali Itu Pahit Kita Gunakan Kunyit Kunyit Menurunkan Tensi Bagi Orang Tensinya Rendah Harus Ditambahkan Garam Sedikit Oke Kita Lanjut Nanti Keberikutnya Adalah Tentang Hikmah Puasa Untuk Penderita Hiperlepedemia Yeah